7 pedang 3 ruyung jelit 4. Ya, kukira terpaksa harus demikian, memangnya ada Caroline yang lebih baik semenjak bertemu dengan Mao Bun Ki, nada Kiong Si Chang seakan-akan berubah menjadi dua orang yang berbeda. Oh Cihui tertawa, godanya, hubungan Hiantit dengan Mao Mao tidak jelek bukan merah wajah Kiong Si Chang, sementara itu hati kobun juga merasa kecut. Esok paginya pelayan yang bertugas membawakan air panas untuk setiap kamar, dengan hati-hati mengetuk pintu sebuah kamar kelas 1, sebab ia tahu orang yang menginap di situ mempunyai asal-usul yang besar sekali, murid Mao To'aya yang disegani. Jika Leng Co'a Mao Kau tahu ada seorang pelayan sebuah rumah penginapan di kota Tinkang juga mengetahui nama besar Mao To'aya, dia pasti akan merasa bangga sekali. Pelayan itu mengetuk pintu beberapa kali. Ketika tiada jawaban dari dalam, ia mendorongnya perlahan sambil melongo ke dalam. Tapi tiba-tiba ia menjerit histeris, kemudian putar badan dan lari terbirit-birit tanpa menggubris poci berisi air panas yang tertumpah. Ia lari seperti lihat setan. Kebetulan Sikling baru melangkah keluar dari kamar, nyaris pelayan itu menumbuk tubuhnya. Dengan cepat ia pegang tubuh pelayan itu seraya membentak, hei, ada apa sambil menuding ke kamar Kiong Sikang? Dengan tergagap pelayan itu menjawab, To'aya titik temanmu temanmu itu celaka walaupun Sikling sendiri tidak ada urusan penting, namun selama beberapa hari ini sarafnya selalu tegang. Hal ini jauh berbeda dengan keadaannya pada masa lalu. Maka kini demi mendengar laporan si pelayan, dengan terkejut serta merta ia memburu ke kamar Kiong Sikang dan melongoknya titik. Apa yang terlihat olehnya membuatnya menjerit tertahan. Dengan cepat ia lari ke kamar Oh Chihui sambil berteriak, Saudara Oh, Saudara Oh titik. Dengan masih mengantuk Oh Chihui muncul di depan pintu. Melihat itu Sikling berpikir, nyenyak amat tidurmu, Saudara Sik, ada apa tanya Oh Chihui sambil mengelus perutnya yang gendut, seakan-akan tak senang karena orang telah mengganggu tidurnya. Sikling tak mempedulikan ketidaksenangan orang, dengan gugup katanya, Giyok bin Suciya tertimpa musibah, harap Saudara Oh segera menengoknya. Mendengar berita itu, tak sempat bersepatu lagi, dengan kaki telanjang Oh Chihui berlari ke kamar depan. Tubuhnya yang gemuk tampak sedikit gemetar. Dengan cemas ia mendorong pintu kamar, tapi pemandangan yang terpampang di hadapannya membuatnya menjerit kaget. Seandainya tidak berpegangan pintu, mungkin ia sudah roboh terjungkal. Giyok bin Suciya berdiri tegak menghadap pintu, matanya mendolik, mukanya diliputi rasa kaget bercampur ngeri, telapak tangan kiri terayun ke depan tapi berhenti di tengah jalan, karena itu secara aneh tangan itu terkatung begitu saja, sementara tangan kanan sebatas siku ke bawah tertancap di dinding. Sebab itu sekalipun sudah agak lama nyawanya amblas, ia masih berdiri tegak di tempat semula. Sinar Fajar yang menyorot masuk lewat jendela tepat menyinari wajah sebelah kiri mayat Kion Si Chang, hal ini membuat pemandangan di situ bertambah seram. Oh Chihui memeriksa sekeliling ruangan itu. Tiba-tiba ia bersuara kaget dan lari ke sana. Dari atas meja ia mengambil sebuah benda yang berkilat. Sikling yang berada di belakangnya segera mengenali benda itu adalah sebilah pedang emas. Lagi-lagi benda terkutuk ini titik. Gumamoh Chihui dengan wajah pucat. Ketika ia mendungakan kepala lagi, air mukanya kembali berubah hebat. Ternyata sehelai kain hitam menempel di atas dinding. Itulah kain hitam yang dipakai untuk membungkus lencana Jian Kutleng. Di atas kain hitam tertulis empat huruf yang ditulis dengan kapur, tulisan itu berbunyi, dengan darah membayar darah. Sampai di sini terbuktilah Kim Kiam Hiap memang ada hubungannya dengan kematian Siu Tok pada 17 tahun yang lalu. Sambil memegang pedang emas itu, Oh Chihui bergumam lirih, pedang mini ini adalah yang kedua. Tiba-tiba ia memandang Sikling, kemudian tanyanya, Sik Heng, apakah kau lihat pedang emas yang pertama itu Sikling menggelengkan kepala? Mungkin berada di kamar saudara ko. Mereka berdua segera lari ke kamar kobun. Waktu itu si pemuda baru bangun dari tidurnya. Mendengar cerita Oh Chihui, dengan terkejut pemuda itu berseru. Apa? Saudara Kiong mati sewaktu Oh Chihui menanyakan pedang emas itu, kobun termenung beberapa saat lamanya. Kemudian menggelengkan kepala, aku memang pernah melihatnya, tapi setelah itu aku tak tahu pedang itu ditaruh di mana pedang emas itu hilang lenyap. Tapi Oh Chihui menganggap bahukan suatu kejadian serius, maka mereka pun menyampingkan masalah itu. Kalau hilang, sudahlah, demikian ia berkata, saudara ko tak perlu pikirkan lagi. Ia mendekati meja di tepi jendela dan meletakkan pedang emas di sana. Ia menuang air teh dan minum dua cengkukan, lalu berkata sambil menghela nafas, dengan tuasnya Kiong Lo Ji, mauto aku benar-benar kehilangan seorang pembantunya yang setia. Ia, aku benar-benar tidak mengerti Kim Kiam Hiap bisa memiliki kepandaian sehebat ini dengan metu kepala sendiri. Sikling pernah menyaksikan kelihayan Giyok bin Sucia Kiong Si Chang. Dia mampu menghancurkan batu hijau dengan injakan kaki, jelas tenaga dalamnya telah mencapai puncak kesempurnaan. Sikling berpikir, Kung Fu Kim Kiam Hiap sungguh luar biasa padahal ilmu silat Kiong Si Chang juga terhitung jago kelas satu dunia persilatan, tapi nyatanya ia terbunuh juga secara mengerikan di tangan orang itu. Ko Bun juga menuang dan minum seteguk air teh, kemudian sambil mendekat katanya, padahal aku tinggal di kamar sebelah saudara Kiong, mengapa semalam aku tidak mendengar suara apa-apa? Oh Chihui menghela nafas, ai, jangankan suara membunuh orang, uang sejumlah sepuluh laksatahil perak diangkut pergi dari kamar sebelah juga tidak kita rasakan merah muka Sikling bila teringat peristiwa itu. Tapi ia pun merasa heran, jika Kim Kiam Hiap khusus membalaskan dendam bagi kematian Siu Tok, itu berarti antara dia dengan Siu Tok ada hubungan yang luar biasa. Segera terpikir pula olehnya, menurut apa yang ku ketahui, Siu Tok tidak bersanak dan tidak berkeluarga. Orang yang ada hubungan dengan dia juga cuma adik Ping seorang titik teringat pada diri Mao Ping, ia teringat pula kepada manusia aneh berbaju kepingan tembaga dan emas itu, pikirnya lebih jauh, urusan ini pasti ada hubungannya dengan mereka. Tapi hubungan apakah itu? Sekalipun dia sudah putar otak sekian lamanya, tetap tak berhasil mendapatkan jawabannya. Setelah Mao Ping ninggat dari rumah, dalam dunia persilatan hanya dia sendiri yang tahu. Ketika Mao Ping dilarikan kedua manusia aneh juga hanya dia saja yang tahu, tapi dia tak ingin mengutarakannya, sebab ia mengira apa yang diketahuinya sangat terbatas. Padahal apa yang diketahuinya sebenarnya jauh lebih banyak daripada orang lain. Sehabis minum secangkir air teh, Oh Chihui mendekati meja dengan maksud memenuhi cangkirnya lagi. Mendadak ia menjerit kaget, hah, kemana larinya pedang emas tadi ketika dilihatnya daun jendela terbuka? Tak segera ia melompat keluar dengan cepat luar biasa, tapi suasana di luar jendela hening, sepi, tak nampak sesosok bayangan manusia pun. Ketika itu Fajar baru menyingsing, Seng Surya memancarkan sinar keemasan menyinari bumi. Dengan gelisah ia melompat ke atas rumah, tapi disanapun tak nampak sesosok bayangan. Mereka bertiga berada dalam kamar, tapi pedang emas yang terletak di meja bisa lenyap tak berbekas di luar tahu mereka, padahal dua dari tiga orang yang berada di situ tergolong jago silat kelas tinggi. Ketika melayang masuk lagi lewat jendela, kaki Oh Chihui yang belum lagi sempat memakai sepatu tidak merasakan dingin. Dengan tercengang Sikling bertanya, apakah pedang emas itu lenyap lagi Pat Bin Linglong duduk lemas di atas kursi, ia cuma tertawa getir sambil mengangguk. Perutnya yang buncit bergerak naik turun serupa kata yang kebanyakan minum air, keadaannya lucu dan mengenaskan. Perlahan kobun menghampirinya, wajahnya yang tampan membawa mimik yang sukar dipahami orang. Ia membetulkan letak kopiahnya, kemudian berkata dengan lantang, pedang emas sudah hilang, dirisaukan juga tiada gunanya. Lebih baik saudara Oh pikirkan care yang baik untuk mengatasi urusan ini, ketika sinar matahari menyorot masuk lewat hendela, Dari balik lengan bajunya yang longgar seakan-akan ada mengkilap cahaya emas, namun Sikling dan Oh Chihui tak melihatnya. Kobun baru pertama kali datang ke Hang Chiu. Ia menarik napas dalam-dalam menyambut terbitnya matahari musim semi ini. Ia merasa hawa udara seolah-olah mengandung bau yang tidak dikenalnya. Tanpa terasa ia menghirup sekali lagi. Ia tahu di dalam darahnya mengalir udara kota Hang Chiu, maka ia tersenyum penuh arti. Setelah menghadapi musibah berulang kali, jalan satu-satunya yang bisa dilakukan Oh Chihui adalah minta pertolongan kepada Ma Okau, padahal orang yang benar-benar terpukul oleh peristiwa itu bukan dia, melainkan Ma Okau sendiri. Jika dia ingin cepat-cepat bertemu dengan Ma Okau, tapi Kobun ingin berpesiar dulu ke Danau Soh. Berhubung Oh Chihui berniat membaiki pemuda itu, tentu saja keinginannya itu dipenuhinya. Berjalan menyusuri tepian telaga yang indah dengan air yang tenang serta bunga teratai yang merah, hati Kobun terasa lega dan nyaman. Sebuah perahu kecil berlabuh di balik pohon liu yang lebat sana, ketika mereka lewat di sisinya, tiba-tiba seorang menyingkap tirai perahu sambil menyapa, Sam Siok, kalian juga datang ternyata orang ini adalah Ma Obun Ki. Sekilas terlintas rasa girang di wajah Kobun, tapi alasannya bergirang sukar diraba. Oh Chihui tertawa, sahutnya cepat, haha, kami lagi kesal karena tak ada perahu pesiar, sungguh beruntung berjumpa dengan kau. Aku pun lagi kesal karena berpesiar seorang diri, memang sangat kebetulan bisa bertemu dengan kalian, kata Ma Obun Ki pula sambil tertawa merdu. Suara gadis itu bagaikan kicau burung kenari, kecantikannya seperti bunga yang sedang mekar, di tempat yang indah ini, ia tampak terlebih cantik bagai bidadari. Kobun mengawasinya tanpa berkedip, ia seperti terkesima. Perahu itu perlahan bergerak mendekat, Ma Obun Ki berdiri di ujung geladak bagaikan bidadari. Sambil melompat ke atas perahu, Oh Chihui berseru tertawa, Ma Obun Ki, makin lama kau makin cantik, Ma Obun Ki tertawa senang, ia menunjuk Sikling dan Kobun, tanyanya, siapakah kedua orang ini Oh Chihui segera memperkenalkan mereka. Ma Obun Ki menatap Sikling lekat-lekat, kemudian berkata, Ah, jadi engkau ini paman Sikling setelah tertawa merdu, ia menambahkan, Pernah ku dengar ayah membicarakan dirimu, katanya engkau adalah sahabat karepa ih, Bibi, Sikling tidak berkata apa-apa, ia memandang jauh kesana, memandang bukit di kejauhan dengan termangu. Dengan sedih Bun Ki berkata lagi, ketika aku dilahirkan, ayah telah pergi meninggalkan rumah. Ayah mencarinya kesana kemari, tapi tidak menemukannya. Aku betul-betul tidak habis mengerti, kemana dia pergi Sikling menghela nafas dan berpaling kembali, ketika sekilas melihat Kobun, wajah pemuda itu tampak berkerut aneh, tangannya menggenggam cangkir teh rat-rat seperti kuatir cangkir itu akan jatuh. Tanpa terasa dia mengawasinya beberapa kejap, berbagai ingatan berkecamuk dalam benaknya. Agaknya semua orang sama tenggelam dalam kenangan lama. Tiba-tiba Pat Bin Linglong Oh Chihui mengetuk meja sambil tertawa, serunya, kenangan masa lalu ada baiknya jangan disinggung lagi. Hari ini kita harus bergembiraria. Saudara Sik, kau seorang lelaki sejati, mengapa hari ini bersikap semacam anak gadis? Hahaha, harus dihukum, harus dihukum perlahan sampan bergerak ke tengah telaga, bunga teratai tersimat, bau harum semerbak di udara. Ko Bun berjalan ke tepi jendela dan menarik nafas, ketika berpaling kembali wajahnya telah tenang kembali seperti semula. Bagaimana dengan ayah Mo Oh Chihui membuka pembicaraan? Dengan kening berkerut sahut Bun Ki, sepanjang hari ayah bermuram durja. Ketika mendengar sembilan orang sintian Ki Sumati Konyol, beliau marah sekali. Katanya jika sampai terjadi lagi peristiwa serupa, beliau akan turun tangan sendiri, sekali lagi Pat Bin Linglong menghela nafas. Sebenarnya dia hendak memberi tahu tentang kematian Giyok Bin Suciya, tapi setelah memandang Ma Oh Bun Ki sekejap, niat itu dibatalkan. Belang, tiba-tiba terjadi benturan yang keras, begitu keras benturan itu hingga cangkir di tangannya jatuh ke lantai dan tubuhnya hampir saja terjengkang dari tempat duduknya. Cepat Ma Oh Bun Ki berpegangan pada sisi meja, meski badan perahu menjadi oleng, untung barang-barang di meja tak sampai tumpah. Dengan berkerut kening ia melongo keluar jendela. Tampak sebuah perahu melintang tepat di sisi perahu mereka. Dengan marah gadis itu menegur, Hei, apakah kalian tak punya mata? Seenaknya saja main tumbuk dari balik jendela perahu sana menongol keluar dua buah kepala, mukanya merah karena kebanyakan minum arak. Sambil memandang wajah Ma Oh Bun Ki, dengan senyuman tengik, serunya, Wah, galak amat perempuan ini kalau perahu merusak tertumbuk, pindah kemari temani to'aya, pasti to'aya akan mengganti dengan sebuah perahu baru, kata yang seorang lagi. Mendengar ucapan orang yang tidak senonoh, air muka Ma Oh Bun Ki berubah pucat menahan gusar. Oh Cihui memburu ke tepi jendela, dampratnya dengan gusar, anjing buta, kau tahu siapa ini belum lanjut ucapannya ia telah dicegah Ma Oh Bun Ki, sebab nona ini ingin berkelahi. Jika identitasnya diketahui lawan, miscaya pertarungan tak berakalan berlangsung. Tiba-tiba gadis itu berjalan ke bulitan. Tak lama setelah ia kembali lagi, perahu mereka mendadak berubah arah dan balas menumbuk perahu lawan. Belang, benturan keras tak terhindarkan lagi. Kedua kepala yang menongol keluar dengan cengar-cengir saling mementur hingga benjut, dengan kaget mereka menarik kepalanya masing-masing. Ma Oh Bun Ki tertawa geli, Ko Bun juga tertawa. Rupanya ia tertarik pada peristiwa semacam ini, sedangkan Sikling sedang memikirkan sesuatu yang aneh. Sewaktu terjadi benturan keras tadi, cangkir di tangan Oh Gemuk sampai terpental ke lantai, kenapa cangkir Ko Bun tidak terlepas, malah setetes air pun tidak tumpah? Mengapa bisa begini demikian ia berpikir? Jangan-jangan ia berilmu tinggi, tapi sengaja menyembunyikannya. Namun bila dilihat dari luar, dia sama sekali tidak mirip seorang yang pandai kungfu. Perlu diketahui, orang yang belajar ilmu silat pasti memiliki ciri khas yang berbeda dengan orang biasa. Bagi mereka yang berlatih guakang, tenaga luar, biasanya akan berotot kuat, kaki dan tangannya kasar, langkahnya mantap, tubuhnya kekar. Sedang bagi mereka yang berlatih luakang, tenaga dalam, kedua matanya kebanyakan bersinar tajam dan kedua pelipisnya menonjol tinggi. Apalagi jika orang itu berlatih ilmu kebal sebangsa Kim Chiong Toh, Tipo San, Ye U Chui Ko An Cheng atau Capsa Taipo, ciri-cirinya akan tampak semakin nyata dan mudah terlihat. Sementara sikling masih termenung, perahu mereka kembali oleng. Rupanya ada orang melompat ke atas perahu mereka. Mau Bun Ki tertawa dingin. Dari dinding perahu ia lolos pedang bersarung kulit kucing itu, kemudian katanya kepada Oh Chihui, Sam Siok, pernah kau dengar dari ayah tentang pedang ini dengan tertawa Oh Chihui menggeleng kepala. Nah, kalau begitu sekarang juga akan kutunjukkan padamu. Seru Bun Ki sambil menyikap tirai dan melangkah keluar. Tampaknya Ko Bun juga ingin menyaksikan ilmu silat si Nona, dengan cepat ia menyusul keluar. Pat Bin Linglong berpaling ke arah sikling dan berseru, Saudara Sik, mari kita pun ikut menonton keramaian. Bapak hari mau tak nanti beranak anjing. Ilmu silat budak ini pasti luar biasa, ya, jangan bicara yang lain, melulu pedangnya saja sudah jelas benda mestika, kata sikling sambil tertawa, cuma kalau menggunakan pedang itu untuk menghadapi kaum kerocok, hal itu terlalu dibesar-besarkan, sambil tertawa mereka keluar dari ruang perahu. Terhadap pertarungan yang akan berlangsung sama sekali tidak terpikir, siapa tahu, begitu tiba di luar, apa yang tertampak jauh di luar dugaan. Jika pertarungan sampai berkobar, jelas urusan jadi tidak sederhana lagi. Di atas geladak perahu yang luasnya sekitar dua tombak itu telah berdiri angku lima orang lelaki berbaju ringkas dengan pedang terhunus. Oh Chihui tidak terlalu menaruh perhatian kepada mereka, sebab kedua muka merah tadi pun berada di antara mereka. Sinar mat Oh Chihui saat itu tertuju kepada dua orang lelaki jangkung ceking yang berdiri di haluan perahu sana. Ia merasa seperti kenal mereka, andaikan tidak kenal betul, paling tidak pernah bertemu di suatu tempat. Tiba-tiba ia bertepuk tangan, teringat olehnya siapa gerangan itu. Cepat ia memburu ke depan sambil berteriak, harap kalian jangan berkelahi dulu, kita semua adalah orang sendiri. Bila ada persoalan titik belum habis, ia berkata, kedua orang jangkung itu telah membentak bersama, tak perlu banyak omong salah seorang di antaranya tiba-tiba melayang maju dengan cepat luar biasa, langsung telapak tangan kirinya menghantar muka Oh Chihui. Angin pukulan tajam bagaikan golok, lebih dulu Oh Chihui telah merasakan pipinya panas pedas. Buru-buru Oh Chihui miringkan kepala dan menghindarkan diri dari serangan tersebut. Dalam repotnya ia sempat melihat lengan baju kanan orang itu kosong melompong. Ini semakin meyakinkan dirinya, siapakah orang ini. Sudah barang tentu ia lebih-lebih tak berani melancarkan serangan balasan. Tapi serangan yang dilancarkan orang itu secepat kilat. Sereh, seret, beruntun dua kali serangan kembali dilancarkan. Semuanya mengarah bagian yang mematikan. Jangan kira lengan kanannya buntung, pukulan-pukulannya betul-betul amat lihai. Oh Chihui terdesak sampai-sampai bicara pun tak sanggup. Ia tetap tak berani melancarkan serangan balasan. Posisinya kian terdesak hingga jiwanya terancam bahaya. Mau Bun Ki membentak nyaring dan menerjang maju siap memberi bantuan. Tapi lelaki ceking lainnya segera membentak, kedua telapak tangan menghantam sekaligus. Terpaksa Bun Ki menyingkir ke samping. Geladak perahu itu tidak begitu luas. Setelah keempat orang terlibat dalam pertempuran, maka tiada tempat luang lain lagi yang bisa dipakai. Kau Bun berdiri jauh di pinggir pintu, dan mengikuti jalannya pertarungan itu dengan seksama. Sementara si Kling menggantulun tangan, ketika dilihatnya gerak serangan kedua lelaki ceking itu cepatnya bukan main. Dia lantas berpikir dengan heran, aneh, siapakah kedua orang ini selewatnya tiga gebrakan, Oh Chi Hui semakin terdesak sehingga kalang kabut. Kung Fu yang dikuasainya memang tidak sehebat nama besarnya, apalagi dua tahun belakangan ini tubuhnya bertambah gemerot, ini menyebabkan gerak-geriknya bertambah tidak lincah. Lelaki ceking itu tertawa dingin, serangannya tambah gencar hingga Pat Bin Linglong bermandi keringat dan tak sanggup mengucapkan sepatah katapun. Lain halnya dengan Maobun Ki, ia putar pedang bersarung kulit kucing dengan tangan kirinya, ia bergerak kian kemari bagaikan bidadari. Telapak tangan kanan juga melepaskan pukulan enteng. Meski semua pukulan si lelaki ceking itu cukup dasyat, tapi semuanya dapat dipunahkan si nona dengan mudah. Sikling berasal dari perguruan ternama. Setelah menyaksikan pukulan kedua orang lelaki ceking itu, ia dapat merasakan betapa sempurnanya tenaga dalam mereka. Tapi ia lebih terperanjat lagi sesudah melihat ilmu pukulan Maobun Ki. Dengan pengalamannya yang luas ternyata tak diketahuinya asal-usul ilmu pukulan yang digunakan nona itu. Ilmu pukulan kedua lelaki ceking itu adalah ilmu pukulan aliran utara sebangsa Pit Kwa Chiang. Walaupun jurus serangannya tiada sesuatu yang aneh, tapi kecepatannya membuat orang agak kerepot untuk menyambutnya. Apalagi angin pukulannya menderu-deru, membuktikan tenaga dalam mereka cukup sempurna. Oh Chi Hui betul-betul kececar, sesungguhnya ia ingin melancarkan serangan balasan, tapi hati merasa khawatir. Sedikit kurang berhati-hati, mendadak orang berlengan tunggal itu melancarkan pukulan ke arah iganya dengan jurusin leong jutin, naga sakti keluar dari mega. Dalam kejutnya Oh Chi Hui berusaha berkelit ke samping. Lelaki berlengan tunggal itu tertawa dingin, kontan Oh Chi Hui mendengus tertahan. Jalan darah Ki Bun Hiya tertutup menyebabkan tubuhnya terkapar lemas. Jika lelaki berlengan tunggal ini berhasil merobohkan lawannya, di pihak lain Maol Bun Ki juga di atas angin, mendadak bentaknya, dengan kepandaian semacam ini saja berani berlagak, hmm.tak tahu malu. Lelaki jangkung naik pitam, sambil bersuit dan melompat mundur, kemudian ia memberi tanda kepada lelaki berlengan tunggal, serunya, Lutua, beri dia senjata rahasia. Sementara itu air muka Kobun agak berubah setelah menyaksikan kelihayan Maol Bun Ki, sedangkan Sikling menghela nafas dan berbisik. Orang baru selalu bermunculan di dunia, orang lama memang pantas digantikan oleh orang baru. Ilmu silat anak perempuan itu sungguh luar biasa. Ia betul-betul merasa kagum, hilanglah ambisinya ingin menonjol di dunia kangung. Ia lantas berpeluk tangan menyaksikan jalannya pertarungan itu. Jago pedang muda yang dahulu dianggap orang punya masa depan cemerlang sama sekali tak berambisi lagi. Ia enggan berebut nama dengan orang, padahal semua ini tak lain hanya dikarenakan oleh cinta yang gagal. Kedua orang ini melompat mundur, tapi serentak mereka menerjang maju lagi. Dalam pada itu Oh Chihui yang roboh tertutup jalan darahnya dapat mengikuti semua kejadian dengan jelas. Tak tertuliskan rasa gelisah dan cemasnya, mau-mau sungguh gegabah, demikian ia berpikir, masa dia berani bertarung melawan Ho Syok Siang Kiam. Kiranya kedua orang lelaki jangkung ini bukan lain adalah Ho Syok Siang Kiam yang namanya terdapat dalam deretan Jip Kiam Sempian. Si lelaki bertangan buntung itu bukan lain adalah Hongit Peng yang lengannya dipatahkan oleh Siu Tok Daulu. Karena luka membusuk, terpaksa lengan harus dipotong, sedangkan yang lain sudah tentu ialah Hongit Peng. Begitu setelah mundur Ho Syok Siang Kiam mendadak menerjang maju pula, cahaya pedang menyambar bagaikan pelangi melintas di udara. Cahaya pedang Hongit Peng menyambar dari sebelah kiri ke kanan, sedangkan cahaya pedang Hongit Peng menyambar dari kanan ke kiri, seret, seret, serangan mengacip mengancam tubuh Bunki dengan lihai. Ilmu pedang bagus di angdiam Sikling memuji. Mau Bunki sama sekali tidak bergeser dari tempatnya. Betul juga, serangan itu cuma gerak tipu. Ketika serangan tiba di tengah jalan, tau-tau berubah arah dan membuat gerak setengah melingkar dan mengancam tenggorokan dan bawah perut gadis itu. Kedua serangan itu dilakukan pada saat yang sama, suatu kerjasama yang rapi. Oleh karena lengan kanan Hongit Peng sudah kutung, dia mainkan pedangnya dengan tangan kiri. Walaupun demikian serangannya justru lebih ganas dan keji. Kiranya selama beberapa tahun belakangan ini kedua ong bersaudara tersebut giat berlatih ilmu pedang Jigi Kiam Hoat yang dimainkan bersama. Kekuatannya tentu saja hebat sekali. Bunki tertawa, sekali bergeser tau-tau ia sudah bergerak tiga kaki ke samping. Waktu tangannya bergerak, semua orang merasakan silau oleh cahaya merah yang berkelebat. Hanya sekejap metu saja tau-tau maupun kita lah melolos pedangnya. Cahaya pedang itu tidak hijau kebiruan, tapi berwarna kemarahan. Cahayanya mengejutkan, pedang pun mengagumkan, entah senjata itu terbuat dari bahan apa. Begitu pedang terlolos, semua orang baru terkejut, malah si Kling yang sudah lama berkelana pun tak tahu asal usul pedang itu. Apalagi kobun, ia menatap pedang tersebut tanpa berkedip. Kedua ong bersaudara juga ahli pedang. Entah berapa ratus batang pedang mestika pernah dilihatnya, tapi sekarang air muka mereka pun berubah hebat. Dengan cepat mereka putar pedang membentuk setengah lingkaran, menyusul terus menusuk ke tengah. Sementara ujung pedang berbunyi mendengung karena getaran tenaga dalam mereka, kemudian secara tiba-tiba berubah menjadi puluhan lingkaran kecil yang menghujani tubuh Maobun Ki. Itulah jurus Jitkwat Cheng Hui, matahari dan rembulan berebut cahaya, suatu jurus sampuh dari ilmu pedang Jigitiam Hoat mereka. Waktu itu Oh Chihui masih berbaring di atas tanah. Meskipun matanya terpentang lebar, sayang tak bisa mengikuti jalannya pertarungan itu. Kiranya sewaktu roboh tadi, kebetulan kepalanya menghadap ke samping sana. Oleh karena badannya tak mampu bergerak, otomatis kepalanya tak bisa berputar. Rasa gelisahnya waktu itu ibaratnya seekor babi di ujung pisau tukang jagal. Senyuman tetap menghiasi wajah Maobun Ki. Tiba-tiba cahaya pedangnya memajang menyongsong cahaya pedang Ho Shok Siang Kiam. Sementara itu Ho Shok Siang Kiam merasakan pedang yang terpegang seperti bertemu dengan suatu tenaga isapan yang kuat sekali. Rasanya tak sanggup bertahan dan menyodorkan pedangnya ke arah lawan. Bawa kemari bentak Maobun Ki sambil tertawa. Di tengah cahaya yang bertaburan, bayangan manusia terpencar. Ho Shok Siang Kiam serentak melompat mundur ke belakang. Tangan mereka sudah kosong. Dengan terbelalak kaget mereka mengawasi musuh tanpa berkedip. Senyum Maobun Ki semakin manis. Tangannya terjulur ke depan dan terlihatlah kedua bilah pedang. Kedua ong bersaudara melengket di atas pedang yang berwarna merah itu. Dengan suatu getaran keras, tiba-tiba gadis itu mengayunkan pedangnya. Kedua pedang rampasan itu mencelat ke udara dan tercebut ke dalam danau. Kembali semua orang terkejut, demonstrasi tenaga dalam si gadis terbukti memang luar biasa. Sudah hampir 30 tahun nama besar Ho Shok Siang Kiam mengisi sejarah persilatan. Kecuali kecundang di tangan Siu Sian Seng Tempo dulu, selama belasan tahun terakhir ini tak pernah menemukan musuh tangguh. Tapi kenyataannya sekarang, belum sampai tiga gebrakan, pedang mereka sudah dirampas oleh seorang gadis singusan yang tidak diketahui asal-usulnya. Maka dapat dibayangkan bagaimana perasaan mereka sekarang. Bagi seorang jago pedang, terampasnya senjata mereka dianggap sebagai suatu penghinaan, apalagi dengan kedudukan Ho Shok Siang Kiam dalam dunia persilatan yang cukup disegani. Dengan perasaan bagaikan diiris-iris, kedua ong bersaudara cuma bisa memandang Mao Bun Ki dengan melongo. Kepandaian silat gadis itu betul-betul membuat mereka terkesiap. Biasanya kelima orang muridnya itu sangat menghormati guru mereka bagaikan menghormati dewa, sekarang mereka pun merasa sangat sedih sehingga air muka pun berubah. Orang tadi tidak merah lagi wajahnya, sebaliknya berubah menjadi pucat hijau. Sekalipun mereka menggenggam pedang, namun tak seorang pun berani turun tangan. Setelah Ho Shok Siang Kiam mundur, Oh Chihui yang tergeletak di tanah pun bisa melihat keadaan mereka dengan jelas. Dari mimik wajah mereka dan tangan mereka yang kosong, segera diketahuinya kedua orang itu sudah kecundang. Kejut dan girang bercampur aduk dalam hatinya. Ia terkejut karena Mao Bun Ki bisa mematahkan nama besar Ho Shok Siang Kiam, padahal kedua orang itu adalah sahabat ayahnya. Entah kira bagaimana sakit hati itu akan ditagih nanti. Dia girang karena putri sahabatnya memiliki ilmu silat sangat lihai. Dalam suasana yang penuh kesulitan dewasa ini, tak bisa disangka lagi kalau Nona ini adalah seorang pembantu yang bisa diandalkan. Sebab tidak banyak jago di dunia ini yang sanggup mengalahkan Ho Shok Siang Kiam. Ilmu pedang kalian berdua sungguh hebat sekali, kata Mao Bun Ki sambil tersenyum. Perlahan ia menyarungkan kembali pedangnya ke sarung kulit kucing. Kemudian katanya pula, cuma, bila dengan kepandayan kalian ini ingin bikin keonaran di seoh sini dan menumbuki perahu orang, Ku kira kalian perlu belajar lebih giat lagi, air muka Ho Shok Siang Kiam berubah menjadi hijau pucat, saking gusarnya tubuh mereka menggigil, sepatah kata pun tak sanggup diucapkan lagi. Mao Bun Ki kembali menyindir, aku tahu, kalian berdua pasti tidak puas bukan? Itu tak menjadi soal, bila kalian ingin cari diriku lagi, langsung saja mencari orang si Mao di kota Hang Chiu ini, tiba-tiba air muka Ho Shok Siang Kiam berubah hebat, serunya hampir bebareng, apakah ayahmu adalah lengco ama o kau tepat sekali jawab Baun Ki sambil tertawa. Mendengar itu, tanpa mengucapkan sepatah kata lagi Ho Shok Siang Kiam mengentak kaki terus melompat kembali ke atas perahu mereka sendiri. Lalu Bun Ki berpaling ke arah kelima orang lelaki yang lain, tegurnya dengan tertawa, mengapa kalian belum enyah dari sini suaranya lembut dan enak didengar, tapi mendatangkan perasaan yang seram bagi kelima orang itu. Tanpa bicara merekap pun melompat ke atas perahu sendiri. Siapa tahu, dalam gugupnya mereka lupa tenaga dalam sendiri masih cetek, tak ampun lagi pelung-pelung beberapa orang di antaranya tercebur ke dalam telaga. Bun Ki tertawa terpingkal-pingkal menyaksikan kejadian itu. Mendadak dilihatnya Oh Chihui masih menggelepak di tanah. Ia lantas menghampirinya dan membebaskan jalan darahnya yang tertutup. Begitu Oh Chihui melompat bangun, ia menumpahkan riak kental, lalu ia menarik napas panjang. Sam Siok, menyakitkan dirimu saja, kata Bun Ki dengan tertawa. Dengan murung dan napas tersengal, sahut Oh Chihui, tersiksa sedikit tidak mengapa, tapi tahukah nona bahwa engkau telah membuat bencana besar. Bencana apa tanya Bun Ki dengan heran? Oh, nonaku. Kau telah menghajar orang setengah harian, apakah belum kau ketahui siapakah mereka itu? Bun Ki mengjeleng kepala. Ya, aku pun tahu kau pasti tidak kenal mereka, kata Oh Chihui. Sebab jika tahu tak nanti kau hajar kedua orang itu, gelisah juga Bun Ki mendengar ucapan itu, desaknya, siapakah kedua orang itu? Sam Siok, kalau bicara jangan bertelepile mereka adalah Hosok Siang Kiam yang sama tinggi namanya bersama ayahmu, melengak Bun Ki mendengar keterangan itu. Si Kling juga terperanjat, sambil melangkah maju serunya, jadi mereka Hosok Siang Kiam. Hanya Kau Bun saja tetap berdiri dalam kegelapan dengan wajah senyum tak senyum, entah apa yang dipikirnya. Bun Ki menghampirinya, dengan tertawa tegurnya, Hei, kau lagi melihat apa? Aku berkelahi, kenapa tidak kau bantu sambil geleng kepala? Kau Bun tertawa getir, bukannya aku tak mau membantu, apa daya kalau aku tak mampu. Mana aku berani mencari penyakit sendiri terkikik geli Bun Ki, coba lihat, masa bicara semacam ini, padahal dia dan Kau Bun baru kenal, namun gadis itu sedikit pun tidak nampak malu. Si Kling heran juga menyaksikan lagaknya itu, mana dia tahu bahwa sejak dilahirkan Ma'o Bun Ki belum tahu apa yang disebut malu. Menyaksikan kepolosan gadis itu, Kau Bun tersenyum, pedang Nona menarik sekali, bolahkan ke mohon lihat sebentar? Boleh sih boleh, cuma, tiba-tiba Bun Ki menarik napas panjang kata yang terakhir itu. Cuma apa cuma kalau bicara lagi, janganlah pakai mohon segala, bikin kikuk saja, seru si Nona dengan perasaan geli. Nona ini sungguh polos dan lugas, pikir si Kling dengan tersenyum. Ketika gadis itu melolos pedangnya, Kau Bun mundur dua langkah seperti merasa terkejut. Si Kling juga kaget, kenapa cahaya pedang ini sedemikian aneh coba kau rabah, kata Bun Ki sambil tertawa. Kau Bun berdiri agak jauh, dia menjeleng kepala. Sambil tertawa, Oh Chihui segera menghampirinya seraya berkata, kenapa takut merabat pedang ia sendiri lantas mengulurkan tangannya dan merabat batang pedang tersebut. Tapi baru saja ujung jari menyentuh pedang, mendadak sekujur badannya bergetar. Melonjak kaget, cepat ia menyurut mundur dengan wajah pucat, jeritnya, Hi, apa yang terdapat pada pedang ini, Bun Ki cekikik geli, Sam Siok, kau tertipu, serunya. Kemudian sambil mengerling sekejap ke arah Kubun, ia menambahkan, kau lebih pintar tampaknya, Sikling sendiri meski ikut tertawa, namun hati amat terkejut. Sudah lama dia menjelajahi dunia, tapi belum pernah melihat ada orang melonjak lantaran merabat pedang, bahkan mendengar pun belum pernah. Sementara itu, tiba-tiba dari tengah danau meluncur datang sebuah sampan kecil dengan kecepatan tinggi. Bukan saja si pendayung sampan itu hafal dengan keadaan di sini, tenaga dayungnya juga kuat sekali. Dalam waktu singkat sampan itu sudah mendekat. Ketika tiba di depan perahu yang ditumpangi Maobun Ki, tiba-tiba dia memutar dayungnya sehingga perahu itu berhenti. Lalu dengan gerakan yang enteng melayang naik ke atas perahu, gerakannya lincah, jelas seorang jagoan tangguh dari dunia persilatan. Begitu tiba di atas perahu, orang itu lantas menegur Maobun Ki, tampaknya kau membuat keonaran lagi. Kobun melihat orang itu masih muda, wajahnya tampan, tubuhnya jangkung dan mengenakan baju warna kuning emas. Matanya memandang ke atas dengan sikap angkuh. Orang ini ternyata bukan lain daripada Giyok bin Sucia Kiong Si Chang yang telah tewas terbunuh di rumah penginapan tempoh hari. Air muka Kobun berubah hebat, sekujur badan menggigil, agaknya ia merasa ngeri dan takut karena orang yang telah mati terbunuh tahu-tahu muncul kembali dalam keadaan segar bugar. Sikling juga terperanjat, tapi Maobing dan Oh Chihui hanya tersenyum saja, seakan-akan kejadian itu tak perlu dikejutkan. Perlahan Maobun Ki memasukkan pedang ke sarungnya, lalu sambil tersenyum berkata, dari mana kau tahu aku membuat keonaran sedangkan Oh Chihui berseru, apakah Ho Shok Siang Kiam telah sampai di rumah Maoto Ako? Cepat amat langkah mereka pemuda tampan itu memandang sekeliling perahu, kemudian berhenti pada wajah Kobun, katanya dengan tertawa, mereka belum sampai di rumah Suhau, hanya secara kebetulan ku jumpai di tepi danau. Mereka marah-marah, bahkan bilang hendak pulang ke Ho Shok dan tak mau mencampuri urusan di sini lagi, dia tersenyum, ia memandang Maobun Ki sekejap dan menambahkan, bahkan, HMM, siapa suruh kedua makhluk tua itu berani mencari gara-gara padahal posin kiam milik adik Ki. Salah mereka, mencari penyakit sendiri, dari pembicaraannya dapat diketahui pemuda ini pun memandang rendah kemampuan Ho Shok Siang Kiam, selain bermaksud mengumpak Maobun Ki. Betul juga, Maobun Ki tersenyum manis demi mendengar pujian tersebut. Perlahan pemuda tampan itu mendekati Kobun, sekulung senyuman masih menghiasi wajahnya. Walau Kobun berusaha menenangkan hatinya, tak urung pucat juga wajahnya. Oh Chihui tertawa sambil menghampirinya dan berkata, Saudaraku, mari ku perkenalkan dirimu dengan seorang jago kosen, ia mengedipi Kobun, lalu menuding pemuda tampan itu, katanya, dia inilah salah seorang dari kesepuluh murid Leng Chau Amao Toako, tokoh ketiga dalam Giyokun Sucia. Orang menyebutnya sebagai Leng Hang Sucia, utusan angin sejuk, Kiong Liang Chang. Kiong Ji Hiap, semoga kau bisa bergaul akrab dengan dia, Kiong Liang Chang tertawa, katanya, melihat sikap saudaraku ini, agaknya kenal juga dengan kakakku. Orang persilatan memang tak sedikit yang salah sangka kami berdua saudara sebagai satu orang, kemudian ia berpaling ke arah Oh Chihui dan melotot, lalu berkata lagi, Oh Sam Siop, tak usah memberi tanda kedipan matuk kepada saudaraku. Berita kematian kakakku sudah ku ketahui. Tak heran bila ia terperanjat melihat kedatanganku, tentunya dia mengira ada orang mati bisa hidup kembali, setelah mendengar penjelasan ini, baru Kogun mengerti akan duduknya perkara. Tanpa terasa dia perhatikan orang yang bernama Leng Hang Sucia ini lebih seksama. Sementara di mulut dia mengucapkan beberapa kata sungkan, dalam hati dia berpikir, kecerdikan dan keculasan Leng Hang Sucia tampaknya di atas kakaknya. Sekalipun mendengar berita kematian kakaknya, sama sekali ia tidak memperlihatkan rasa sedih. Bisa diketahui betapa kejunya orang ini. Padahal Oh Chihui cuma mengedip mata, tapi ia bisa menebak maksud orang, bahkan membongkarnya secara terang-terangan. Manusia semacam ini, makin pintar makin berbahaya pula bagi masyarakat. Karena ditegur secara terang-terangan, Oh Chihui tertawa jengah. Buru-buru ia mengalihkan pembicaraan ke soal lain dengan memperkenalkan sikling. Air muka sikling dingin dan kaku, rupanya ia pun tidak puas pada keketusan orang. Sementara itu Kiong Liang Chang sedang bertanya, sewaktu kakakku tewas, apakah saudaraku juga hadir di sana kubun manggut-manggut, sikapnya kembali acuh-ta'acuh. Oh Chihui menghela nafas, katanya, kematian kakakmu memang mengenaskan, tapi Kiong Hiantit jangan terlalu sedih. Diam-diam sikling mendengus, pikirnya, orang sama sekali tidak tampak sedih, omong kosong melulu Pat Bin Linglong ini, titik tampaknya Kiong Liang Chang tidak begitu suka pada Oh Sam Siok ini, bahkan tanpa sungkan-sungkan untuk memperlihatkan ketidaksukaannya itu. Hakikatnya ia tidak menggubris perkataan Oh Chihui tersebut. Kepada Mao Bun Ki, ia berkata, Suhu selalu menguatirkan dirimu, takut kau bikin gara-gara, padahal beliau juga terlalu banyak pikir. Dengan pedangmu ini, masa engkau sampai kecundang di tangan orangmu, jadi kau anggap aku hanya mengandalkan keampuhan pedang ini saja seru. Mao Bun Ki mendongkol, jangan kau anggap ilmu silatmu paling hebat. HMM, dengan bertangan kosong pun aku mampu meroboh kau, seketik air muka Kiong Liang Chang rada berubah, tapi sedapatnya ia bersabar, katanya lagi sambil tersenyum, Oh, tentu, tentu saja. Siapa yang tidak kenal pada murid kesayangan Toliong Sian Chu? Jangankan aku, biarpun kami bersepuluh saudara maju sekaligus juga tak mampu menandingi dirimu kali ini. Mao Bun Ki benar-benar marah, sambil mengentak kaki dia berseru, Bagus, kau berani menyebut nama guruku? Hektometer, tampaknya kau sudah bosan hidup buru-buru Oh Chihui melerai, dengan senyumnya yang khas dia berkata, A.I., kalian masih saja seperti sepuluh tahun berselang, asal bertemu lantas ribut. Apakah tidak malu akan ditertawakan orang diam-diam? Sikling berpikir pula, tampaknya Kiong Liang Chang juga jatuh hati kepada nona mau. Ko Bun sedang memandang langit, seakan-akan sedang termenung karena mendengar nama seseorang. Nama Tui Leong Sian Chu, si Dewi Pembunuh Naga, yang disebut Kiong Liang Chang tadi seolah-olah tidak menarik perhatian orang, seakan-akan nama itu tak ada harganya diperhatikan orang. Hal ini bukan dikarenakan pengetahuan mereka yang dengkal, tapi karena mereka dilahirkan agak kelambat peluhan tahun sehingga asing terhadap nama seseorang tokoh perempuan yang kedudukannya sejajar dengan Heian Ko Yan. Tentu saja hal ini pun disebabkan watak Tui Leong Sian Chu sendiri yang suka menyendiri, sekalipun memiliki kungfu maha tinggi, tapi jarang sekali perlihatkan diri dalam dunia persilatan. Demikianlah, setelah Oh Chi Hui angkat bicara, untuk sesaat suasana dalam ruang perahu itu menjadi hening. Kiong Liang Chang melenggong sejenak, air mukanya sebentar terang sebentar kelam. Diolok-olok orang di depan umum memang sesuatu yang tak enak, tapi perasaan lain memaksa dia mau tak mau menerima ketidak-enakan tersebut. Perlahan dia berjalan ke haluan perahu, tiba-tiba ia membalik badan, katanya, silakan kalian pesiar dulu, aku akan pulang memberi laporan kepada Su Hu bahwa Oh Sam Shok dan Sik Tai Hiap dari Butong datang, hati Sik Ling tergerak, ia tahu orang persilatan masih belum melupakan namanya. Kiong Liang Chang sekali lagi menjura, sementara sampan yang ditumpangi tadi sudah terbawa arus hingga terpisah dua tombak lebih dari tempat semula. Ia sengaja hendak pamer Ginkang, sekali melejit ia mengapung ke udara, kedua lengan terpentang lalu meluncur ke depan. Dia sudah mengincar sasarannya pada sampan itu dengan seksama, ia akan melayang turun di atas sampan dengan enteng. Tentu saja tujuannya yang terutama adalah untuk dipamerkan kepada Maobunki. Siapa tahu, ketika daya layang mulai berakhir dan kaki hampir turun di atas sampan, mendadak sampan kecil itu bergeser beberapa kali ke samping seakan-akan ada orang yang secara tiba-tiba menarik sampan itu. Belum tak ampun lagi ia tercebur ke dalam danau, air munkrat keempat penjuru. Oh Chihui sekalian menjadi terkejut. Sik Ling juga merasa kejadian ini di luar dugaan, tanpa terasa ia melirik sekejap ke arah Kobun. Dilihatnya anak muda itu sedang membelai rambutnya yang terambus angin, wajahnya sama sekali tidak menunjukkan reaksi apa-apa, sekali lagi perasaan Sik Ling tergerak. Sebenarnya Kiong Liang Chang berniat pamer kepandayan, siapa tahu malah tercebur ke air. Untung sejak kecil ia hidup di Kang Lam dan mahir berenang, begitu tenggelam dengan cepat ia muncul kembali ke permukaan air dan berenang ke arah perahu. Walaupun akhirnya berhasil juga naik kembali ke atas perahu pesiar, toh keadaannya basah kuyut persis ayam yang kecemplung ke dalam sungai, mengenaskan sekali keadaannya. Bila dibandingkan kegagahan serta kejumawaannya ketika naik ke atas perahu tadi, tentu saja keadaannya sekarang sangat konyol. Siapa yang main gila padaku serunya gemas, aku titik saking gusarnya dia tak mampu melanjutkan ucapannya. Mau bunki yang baru keluar dari ruang perahu tertawa geli melihat keadaannya yang mengenaskan itu, rupanya gadis ini sangat senang bila pemuda itu tertimpa musibah. Namun tak seorang pun yang mengetahui kejadian yang sebenarnya, tapi ada dua kemungkinan yang bisa berakibat demikian. Pertama, ada orang menyelam ke bawah dan menarik sampan itu ketika tubuh orang hampir turun ke atas perahu. Kedua, ada orang yang melancarkan pukulan jarak jauh sehingga sampan itu terdorong ke belakang. Walaupun demikian, kedua kemungkinan ini pun rasanya sukar terjadi. Apalagi kemungkinan yang kedua, sebab dalam dunia persilatan dewasa ini tidak banyak orang yang memiliki tenaga dalam sedemikian sempurnanya. Apalagi beberapa orang yang berada di atas perahu sekarang, kendatipun mereka terhitung jago kelas tinggi dalam dunia persilatan, tapi mustahil bisa memiliki tenaga dalam sedemikian sempurnanya. Inilah sebabnya biarpun Kion Liang Chang marah-marah, tapi tak menemukan sasaran yang tepat untuk melampiaskan hawa amarahnya itu. Tentu saja terhadap tertawa ejekan Mao Bun Ki ia cuma bisa menahannya dalam hati, kecuali itu apa pula yang bisa dia lakukan. Suasana menjadi canggung, hanya pada wajah Ko Bun dan Mao Bun Ki terlihat senyuman. Meski wajah Kiong Liang Chang sekarang tidak bisa dibilang pucat seperti mayat, paling tidak keadaannya sudah lemas dan lesu. Sesudah perahu merapat di pantai, pengaruh Leng Co Ama O Kau di kota Heng Chiu segera terlihat jelas. Setiap orang yang berada di tepi telaga, dari lapisan masyarakat manapun, semuanya menyapa dengan hormat kepada Kiong Liang Chang yang mengenaskan itu. Wajah mereka sama sekali tak berani menampilkan perasaan tercengang atau geli. Tempat tinggal Leng Co Ama O Kau lebih mengejutkan lagi, mungkin tiada gedung yang lebih besar dan lebih megah daripada gedungnya di seluruh kota Heng Chiu ini, sekalipun rumah pembesar setempat. Pintu gerbang yang berwarna merah terpentang lebar, dua buah singap batu berdiri di tepi pintu dan mengawasi setiap orang yang berlalu lalang, seakan-akan Leng Co Ama O Kau sendiri sedang mengawasi setiap jago persilatan di dunia ini. Setiap orang yang berjalan bersama putri kesayangan atau murid kesayangan Ma O Kau tentu saja tidak perlu lapor atau minta izin masuk, maka mereka langsung diantar ke dalam ruang tamu Leng Co Ama O Kau yang diatur secara megah dengan perabot yang mewah. Kau pun berjalan di samping Oh Chihui, tiba-tiba ia menarik ujung bajunya sambil berbisik, Saudara Oh, sudah sekian hari kita berkumpul, boleh dibilang kita sudah sama-sama tahu keadaan masing-masing, persoalan yang mengganjal hati Oh Heng juga telah ku ketahui. Apalagi selama ini Oh Heng sudah banyak membantuku, entah boleh tidak sekarang aku pun membantu saudara Oh mendengar itu, Oh Chihui sangat girang, ia tidak menyangka persoalan yang selama ini tak berani ia singgung kini telah disinggung lebih dulu oleh yang bersangkutan. Namun di luar ia sengaja bersikap perikuh, Ah, mana, mana kenapa kau Heng berkata demikian? Kau pun tersenyum, katanya lagi, ketika saudara Oh kehilangan barang kawalan, Siaw Teh juga ikut di sampingmu. Sayang Siaw Teh tak bertenaga, tak bisa membantu apa-apa kepada saudara Oh. Kalau dibicarakan, sungguh memalukan sekali. Untunglah Siaw Teh mendapatkan kasih sayang dari orang tuaku berbicara sampai di sini, sengaja ia berhenti. Oh Chihui tak tahan, sambil tertawa dia lantas menukas, Siaw Teh tahu keluarga saudara Kau Kaya Rara. Dalam pandangan orang lain uang kawalanku yang hilang itu mungkin suatu jumlah yang besar, tapi sudah pasti tak terpandang sebelah mata oleh Kau Heng. Cuma Siaw Teh tidak punya jasa apa-apa, mana beraniku terima pemberianmu itu ah, kalau saudara Oh berkata demikian, sama artinya dengan memandang asing diriku, soal uang, tanggung res, mimpi pun Oh Chihui tidak mengira kalau pemuda Kaya ini begini murah hati kepadanya. Tentu saja tak terlukiskan rasa terima kasihnya kepada Kobun. Terdengar Kobun berkata pula, jika bertemu dengan mau tai hiap nanti, tolong saudara Oh mengakui diriku sebagai sahabat karibmu, dengan demikian jika uang kawalanmu yang hilang itu ku jamin, orang lain tentu tak bisa bilang apa-apa, sudah barang tentu Oh Chihui mengiakan berulang kali, bahkan merasa amat berterima kasih karena Kobun telah memikirkan kepentingannya dengan begitu sempurna. Jangankan baru mengakui dia sebagai sahabat, sekalipun harus mengakui Kobun sebagai bapak pun sanggup. Diam-diam Kobun mencibir, cibiran yang menandakan perasaan senang karena apa yang dituju telah tercapai. Sementara kedua orang itu sedang berbicara dengan suara lirih, tiba-tiba dari dalam terdengar seseorang berdehem, kemudian menegur dengan lantang, apakah Oh Losam yang membawa Siklote datang bersama suara itu tajam melengking, amat menusuk pendengaran, membuat siapa saja yang mendengar akan merasa tidak enak, tanpa terasa semua orang berpaling. Tertampaklah melangkah keluar seorang kakek tinggi kurus, bertulang kening tinggi, berhidung elang, metu cekung dan sinar matanya tajam. Sekalipun wajahnya penuh keriput yang menandakan usianya telah lanjut, namun langkah kakinya masih tetap gagah perkasa, sama sekali tidak menunjukkan ketuaannya. Buru-buru Oh Chihui melangkah ke depan dan memberi hormat, sahutnya dengan tertawa yang dibuat-buat, mau to aku, baik-baik kaheng kau. Sudah lama sekali Siawta tidak datang menyampaikan salam kepada to aku, mau kau terbahak-bahak, lagak lagunya sengaja dibuat-buat sambil menarik tangan Oh Chihui serunya, kita kan sesama saudara sendiri, kenapa sungkan dengan sinar matu yang tajam dia awasi wajah setiap orang, kemudian sambil tertawa ia menghampiri sikling, katanya, sudah sekian tahun tak berjumpa, tak tersangka adik masih semuda ini, tidak seperti kakakmu ini, sudah tua, tua sekali titik. Dengan suara yang mendekati keluhan, dia mengakhiri perkataannya itu. Walaupun dia mengaku sudah tua, tapi setiap orang tahu, itu cuma ucapan di bibir, sedang hatinya belum tentu mau mengakui ketuan hanya itu. Waktu itu perhatian semua orang tertuju pada wajah pentolan bulim ini, oleh karena itu perubahan sikap kobun sama sekali tidak diperhatikan orang. Tapi manusia macam kobun tak nanti mendapat perlakuan dingin dimanapun dia datang. Sinar mata mao kau perlahan beralih ke wajahnya, sambil tersenyum katanya, adik ini masih asing bagiku, tentunya seorang jago muda yang belum lama muncul di dunia persilatan, bukan setelah tertawa nyaring, ia melanjutkan, sudah sekian tahun tak pernah ku tinggalkan kota Heng Chiu, terhadap jago-jago muda dari persilatan boleh dibilang asing sekali, kali ini mao to aku salah melihat, seru Oh Chihui cepat, kolote ini adalah kenalanku ketika mengawal barang menuju ke Oh Teng dahulu, seandainya tiada kolote, mungkin papan merk, dengan piawokiok sudah rontok dan bangkrut, oh mao kau bersuara tercengang. Agaknya Oh Chihui merasa keterangannya belum cukup, dengan cepat ia berkata lagi, zaman seperti ini, teman yang baik seperti kolote sungguh sukar dicari. mao to aku, betul tidak betul, betul mao kau mengangguk. Maka dengan mudah kau bun berhasil menimbulkan kesan baik bagi pentolan bulim ini dalam pertemuan yang pertama ini. Matelumlah, di dunia ini banyak jalan yang bisa menimbulkan kesan baik orang lain terhadap diri sendiri, tapi tak bisa disangka luang adalah suatu care yang paling cepat dan efektif. Dari sekian banyak orang, hanya sikling saja yang merasa curiga, sebab hanya dia yang tahu kok bun dan Oh Chihui belum lama berkenalan. Ia tidak habis mengerti, kenapa kok bun menggunakan berbagai macam care untuk menarik kesan baik Oh Chihui dan mao kau. Ia yakin dibalik semua ini pasti tersembunyi suatu rahasia besar, sekalipun ia dapat menebatnya sebagian, namun segan untuk mengutarakannya. Bahkan dia berharap apa yang diduganya itu bisa lebih dekat dengan kenyataan. Setelah mao kau mendapat tahu kedua kejadian terakhir yang tak terduga itu, senyuman bangga yang semula menghiasi wajahnya seketika lenyap. Sekalipun begitu, ia tetap berlagak tenang. Ketika Oh Chihui melaporkan tentang Kim Kiam Hiap dia lantas berkata, Oh Losam, kita adalah saudara sendiri. Janganlah mengagumi kehebatan orang lain dan meremahkan kemampuan sendiri. Kendatipun Kim Kiam Hiap memiliki tiga kepala dan enam tangan, Jangan harap akan lolos dari cengkeramanku, baru sekarang sinar matukubun beralih dari wajah mao kau, ia pandang sekeliling ruang besar ini. Tiba-tiba sinar matanya tertarik oleh sebuah benda yang berada dalam ruangan ini. Kiranya di tengah ruangan itu terdapat sebuah meja altar yang berlapiskan kain hitam. Hal ini sangat menyolok dibandingkan dengan perabot lain yang berada dalam ruangan. Sinar matanya yang aneh dan sukar diraba artinya kembali terpancar, seakan-akan tidak sengaja pemuda itu berjalan mendekati altar itu dan memperhatikannya dengan seksama. Oh Chihui segera menghampirinya seraya berbisik, di dalam pemujaan berkerudung itu berisikan lencana jian kutleng milik mao to aku. Kau tahu di balik lencana itu terdapat suatu cerita yang amat menggemparkan dunia persilatan, Kau bun menundukkan kepala sambil mengiakan, diam-diam tangannya yang tersembunyi dalam lengan baju terkepal erat titik. Atas undangan cuan rumah dan dalam keadaan sukar menolak, malam itu Kau bun dan Sikling menginap dalam gedung milik gembong dunia persilatan ini. Malam kelam, angin mendesir menggoyangkan daun pepohonan di taman belakang gedung keluarga mau. Udara sangat gelap, langit tiada rembulan, hanya ada sinar bintang yang jarang-jarang. Di antara bintang yang berkelip di angkasa, tiba-tiba dari belakang taman melompat keluar sesosok bayangan manusia. Siapakah orang yang berani mendatangi tempat lengco ama Okau yang merupakan pentolan dunia persilatan dewasa ini dalam kegelapan malam seperti ini? Agaknya ilmu meringankan tubuh orang itu amat sempurna, berada dalam keadaan apapun tidak menimbulkan sedikit suarapun. Dengan enteng dia melayang ke atas pohon, agaknya sedang memeriksa keadaan sekeliling. Kemudian senteng burung ia melayang naik dari tempat semula. Sesudah di atas rumah dengan beberapa kali lompatan lagi ia sudah berada beberapa tombak lebih jauh. Kemudian bersembunyi di atas emper rumah yang besar dan melongok ke bawah. Ruangan di bawah tak lain adalah ruang tengah gedung keluarga mau. Tampaknya ilmu meringankan tubuh orang ini sangat liai, sekali lagi dia berjumpalitan dan melayang turun. Orang ini berpakaian hitam ketat, muka juga berkain kedok hitam. Selama sekian tahun belakangan mau kau tak pernah khawatir ada ya Heng Jin, orang berjalan malam, akan menyatroni rumahnya. Tak heran kalau suasana di dalam ruangan hening sepi, tak terdengar sesuatu suara. Dengan sangat berhati-hati orang itu celingukan sekejap sekeliling tempat itu, lalu membuka pintu dan menerobos masuk ke dalam. Langsung melayang ke meja pemujaan berkain hitam itu dan siap menyingkapnya. Mendadak terdengar bentakan nyaring dari belakang. Dengan terkejut ia berpaling, tampak seorang telah berdiri angker di depan pintu. Tampaknya penyatron ini enggan berjumpa dengan orang, tiba-tiba ia membalik badan terus melesat keluar ruangan. Yang muncul dan mementa itu ialah Maobun Ki, secepat kilat ia mencegat orang itu. Siapa tahu baru Maobun Ki bergerak, mendadak orang itu berputar selincah ikan dalam air. Ia ganti arah secara tiba-tiba dan menyelingap keluar pintu dengan cepat luar biasa. Merasa terkecoh, Maobun Ki menjadi gusar. Dengan cepat ia mengejar lagi, gadis itu enggan membangunkan orang lain. Dengan wataknya yang suka menang sendiri dia ingin menawan orang itu dengan kepandayan sendiri. Memang inilah yang diharapkan si penyatron, begitu keluar dari pintu ruangan langsung dia melompat keluar dinding pekarangan. Meski ilmu meringankan tubuhnya sangat tinggi, akan tetapi ginkang Maobun Ki juga tidak lemah. Demikianlah satu di depan dan yang lain di belakang, dalam waktu singkat mereka sudah lari beberapa puluh tombak jauhnya meninggalkan gedung keluarga Mao. Waktu itulah Maobun Ki baru membentak, sobat, kalau kau punya keberanian untuk datang kemari, mengapa sekarang melarikan diri terbirit-birit seperti tikus Yaheng Jin itu bergelak tertawa, mendadak ia menghentikan larinya dan membalik badan, menyongsong kedatangan Maobun Ki. Mimpi pun Bun Ki tidak mengira orang itu bisa membalik badan secara tiba-tiba, padahal ia sedang memburu dengan tubuhnya yang sedang meluncur kencang, tampaknya segera akan menumbuk tubuh Yaheng Jin tersebut. Perlu diketahui, kecepatan gerak tubuh kedua orang itu sungguh sukar dilukiskan, hampir mencapai kecepatan suara. Maka baru saja Maobun Ki berkata, tahu-tahu sudah berada di hadapan orang. Untuk menghindarkan ke samping jelas tak sempat. Dalam keadaan demikian terpaksa ia mengeram selisanya, syukur jaraknya dengan Yaheng Jin itu masih satu kaki jauhnya. Namun bau harum badan seorang gadis perawam pun dapat terembus lawan. Kembali Yaheng Jin itu tertawa. Merah wajah Maobun Ki, dengan nada gusar serunya, sobat, pentanglah matamu titik belum habis ia berkata, orang itu menukas sambil tertawa, masa kera bicara seorang monas seperti kaum penyamun Yaheng Jin ini bersuara parau dengan logat utara. Sekali lagi air muka Maobun Ki berubah merah jengah, maklum sejak kecil dia memang dibesarkan dalam lingkungan keluarga persilatan, otomatis kera bicaranya dan tingkah lakunya ketularan kera orang persilatan. Dulu ia memang tidak merasakan, setelah ditegur ia menjadi malu sendiri sebab bagaimanapun juga sebagai gadis ia enggan dikatai orang sebagai penyamun. Maka orang yang sebenarnya hendak menangkap maling sekarang berbalik tertegun karena dipandang orang sebagai penyamun. Dengan sinar matah, tajam dari balik kedok Yaheng Jin itu mengawasinya tanpa berkedip. Ia seperti merasa geli, kemudian sambil melirik sarung pedang yang menongol di punggung si nona, ia berkata dengan setengah mengejek, pada mulanya aku mengira keluarga Mao dari kota Heng Chiu adalah suatu tempat yang luar biasa, siapa tahu titik HMK rasa menghina yang tak terperikan telah diperlihatkan pada suara jengekannya itu. Bun Ki tak tahan, belum pernah ada orang berani mengucapkan kata-kata yang tidak hormat pada keluarga Mao. Dengusan tersebut membuatnya naik pitam, tapi di depannya Heng Jin ini ia tak sanggup mengucapkan sepatah kata pun meski pada hari-hari biasa dipandai bicara. Sambil membentak tangan kirinya bergerak ke muka sebagai pancingan, kemudian tangan kanan menabas dengan jurus Cui Niao Sung Yih, burung hijau menyisir bulu, ia sabat samping tengkuk lawan. Serangan ini bukan saja cepat dan mendadak, Mao Bun Ki yakin sekalipun serangan ini tak berhasil merobohkan lawan, paling tidak bisa merebut posisi mendahului. Siapa tahu secara gampang Yah Heng Jin itu dapat mengegos, tiba-tiba tangan kirinya membentuk gerak lingkaran, lalu tangan kanannya menonjok. Serangan telapak tangan berubah menjadi pukulan kepalan, jari tengah dan terunjuk menonjok dan menghantam jalan darah Cian Cinhiat di Bahuma O Bun Ki. Terkesiap gadis itu, bukan saja serangannya Heng Jin itu amat cepat, yang lihai adalah tangan kiri kanan bisa menggunakan serangan yang berbeda sekaligus. Pukulan telapak tangan kanan yang dasyat dengan ruas jari yang menghantam Yah itu sungguh jurus serangan sakti. Yang lebih hebat lagi adalah pukulan tangan kirinya, jurus serangan yang digunakan sungguh belum pernah dilihatnya selama ini. Diam-diam ia berpikir, tangan pun tidak berhenti. Dalam waktu singkat ia sudah bergebrak tiga jurus dengan musuh, semua jurus serangan yang keras. Kiranya pembawaan Cui Leong Sian Ciu bertenaga sangat kuat, meski seorang perempuan, namun ilmu pukulan Cui Leong Petit Sik yang diciptakannya tergolong ilmu pukulan aliran keras. Belum pernah ada orang yang berhasil meraih keuntungan terhadap ilmu pukulannya itu. Kendatipun demikian, di tangan Mao Bun Ki, ilmu pukulan itu tak mampu mengimbangi kehebatan gurunya. Lagi pula jurus serangan yang dipakai musuh juga sangat hebat, ini membuat serangannya sukar mencapai sasaran dengan tepat. Sepuluh gebrakan kemudian Bun Ki mulai tidak tahan, ia terkejut oleh kelihayan musuh. Tiba-tiba satu ingatan terlintas dalam benaknya, segera ia membentak, tahan ya Hem Jing itu tertegun, serangannya menjadi kendur. Mao Bun Ki terus mundur dan melolos pedangnya. Silakan rasakan kelihayan pedangku ini bentaknya dengan tertawa dingin. Pedang di tangan kanannya segera digetarkan, cahaya tajam segera memenuhi angkasa. Di antara suara mendengung keras pedang itu berubah menjadi lingkaran pedang kecil berwarna merah membara bagaikan gumpalan api mengurung tubuh ya Hem Jing tersebut. Sekarang ya Hem Jing itu baru tahu, rupanya teriakan berhenti Mao Bun Ki tadi hanya siasat untuk mengulur waktu. Selagi ia merasa geli, tebasan pedang gadis itu telah menyambar tiba. Sebelum serangan tiba, lamat-lamat ia sudah merasakan hawa panas yang menyengat. Ia tak berani menyambut serangan itu secara gegabah. Dengan suatu gerak enteng ia berkelit ke samping. Mao Bun Ki membentak, pedang kembali berputar membentuk satu lingkaran. Lingkaran kecil yang berkobar seperti api itu segera menyambar tubuh lawan bagaikan seekor naga berapi. Kembali ya Hem Jing itu berkelit ke samping. Ketika Mao Bun Ki mencecar secara gencar, mendadak ya Hem Jing itu bersuit nyaring sambil melejit ke udara, kedua tangannya terentang dan sekali lagi badannya melambung ke atas. Inilah siang Tian Ti, tangga naik ke langit, suatu ilmu meringankan tubuh tingkat tinggi. Dengan lejitan tersebut, ya Hem Jing itu sudah tiga tombak lebih di udara. Serangan Mao Bun Ki tak bisa lagi mengenai tubuhnya. Dengan penasaran gadis itu berpikir, Hektometer, asal tubuhmu merosot ke bawah segera kuhadiahkan serangan lagi, siapa tahu ya Hem Jing itu berputar satu lingkaran di udara, dengan kepala di bawah dan kaki di atas, seperti anak panah terlepas dari busur ia meluncur ke samping. Kemudian kakinya menjejak dahan pohon di sana dan kembali mengapung jauh ke depan. Dalam waktu singkat bayangan tubuh orang itu lantas lenyap dari pandangan mata. Sekarang Mao Bun Ki baru sadar bahwa Ginkang orang itu jauh di atas kepandainya. Mungkin tadi orang cuma bermaksud memancingnya keluar dari gedung keluarga Mao. Gadis ini baru saja terjun ke dunia persilatan. Sejak berhasil mengalahkan Ho Shok Siang Kiam, disangkanya kepandainya sendiri paling top di dunia. Tapi setelah berjumpa dengan Ya Heng Jin tadi, dia baru tahu bahwa ilmu pukulan maupun ilmu meringankan tubuhnya masih kalah jauh dibandingkan orang. Betul ia berhasil memukul mundur lawan dengan pedang mestikanya, tapi hal ini bukan sesuatu yang pantas dibanggakan. Ia mulai bertanya-tanya di dalam hati, siapa gerangan Ya Heng Jin atau manusia pejalan malam itu? Dengan hati yang kesal ia berjalan kembali ke rumah. Dari kejauhan terdengar bunyi kentongan bergema empat kali, ini menandakan waktu sudah lewat tengah malam, tak lama lagi Fajar akan menyingsing. Keesokan harinya, ketika Sikling bangun dari tidurnya, ia melihat Kobun yang tidur sekamar dengannya masih tidur sangat nyenyak. Ia tidak membangunkannya, diam-diam ia keluar kamar. Amun telah kering, Seng Surya sudah tinggi di langit. Diam-diam Sikling menghela nafas. Beberapa tahun belakangan ini ia selalu bangkit lebih lambat. Ia sangsi apakah dirinya sudah mulai tua. Menyongsong embusan angin sejuk di pagi hari ini, ia menarik nafas panjang-panjang. Untuk melemaskan otot, tanpa terasa sejurus demi sejurus, ia berlatih ilmu pukulan butong pai yang dikuasainya. Meskipun setiap jurusnya dilakukan dengan amat lambat, namun penuh tenaga. Meski jurus semacam ini tiada kelihatan indah, namun untuk bisa mencapai taraf seperti ini orang harus berlatih berpuluh tahun. Serangkaian jurus pukulan baru selesai dimainkan, tiba-tiba terdengar orang bersorak memuji, ketika ia berpaling, tertampak Kobun sambil mengancin baju berdiri di depan pintu. Saudara Sik, permainan yang bagus puji Kobun dengan tertawa. Sikling juga tersenyum, ditatapnya sekejap pemuda itu dengan bangga, kemudian sahutnya, dengan bakat saudara ko yang bagus, jika mau berlatih silat pasti akan beratus kali lipat lebih hebat daripada ku, Kobun dan Sikling saling pandang sekejap, lalu tertawa lagi, agaknya di antara mereka sudah ada perasaan tahu sama tahu. Dari balik pepohonan di dalam taman perlahan muncul seorang gadis berbaju hijau. Dari kejauhan ia sudah menyapa dengan tertawa, pagi amat kalian bangun, Nona juga bangun pagi sahut Kobun dengan tertawa. Gadis itu tak lain adalah mau bun Ki, sambil mencibir ia berseru, huh, aku bukan lagi bangun pagi, hakikatnya semalaman aku tidak tidur setelah berhenti sejenak, ia bertutur pula, coba aneh tidak, semalam di sini kedatangan maling yang ingin mencuri pedang. Untung-untung, dapatku pergoki dan kupukul lari, dengan kepandaya Nona, tentu saja tidak menjadi soal hanya menghadapi seorang maling saja, kata Kobun dengan tertawa. Merah muka bun Ki, ia menundukkan kepala sambil memainkan ujung baju. Tak lama kemudian ia mendungak lagi dan memandang Sikling, katanya, Paman Sik, coba aku lagi sial atau tidak. Beberapa hari ini kota Heng Chiu benar-benar sangat ramai, Konon Chou Jiu Xin Kiam, Wan Yang Xiang Kiam meski untuk sementara sudah pergi, tapi tak sampai dua hari lagi mereka akan kembali kemari. Sedang aku justru dua hari lagi, aku mesti meninggalkan tempat ini, walau ia bicara kepada Sikling, namun matanya melirik ke arah Kobun, jelas perkataannya sengaja diperdengarkan kepada pemuda itu. Nona, hendak kemana tanya Sikling dengan tertawa. Pulang ke rumah guruku. Setiap tahun sekali aku pulang dari Hopak, kebetulan aku juga hendak pergi ke Hopak, tiba-tiba Kobun berkata, entah. Belum habis ia berkata, dengan girang bun Ki menyambung, kalau kau mau pergi bersamaku itu lebih baik lagi, sepanjang jalan aku akan punya teman, gadis itu betul-betul masih polos dan lugas, ia pun mempunyai kesan yang baik kepada Kobun, maka ia bicara terus terang tanpa tedeng aling-aling. Tersembul senyuman aneh di ujung bibir Kobun. Sikling dapat melihat hal itu dari samping. Ia terkesiap, dengan perasaan ngeri ia melirik sekejap ke arah pemuda itu. Diam-diam ia menghela nafas dan berlalu dari situ, ia merasa seakan-akan telah mengetahui sesuatu yang seharusnya tidak perlu diketahuinya. Tiba-tiba dari depan sana dilihatnya ada tiga orang pemuda berbaju emas sedang berjalan mendekat. Ia sengaja menunduk kepala dan tidak memandang mereka. Ketiga pemuda berbaju emas itu pun hanya melirik sekejap ke arahnya, kemudian berjalan lewat. Tak lama kemudian terdengar ketiga orang itu berseru berbareng, Adik Ki, kami telah pulang. Dengan langkah lebar mereka menuju ke samping Mao Bun Ki, tapi ketika melihat Kobun berdiri dekat pintu mereka tertegun. Sudah pulang ya pulanglah, kenapa ribut jengek Bun Ki dingin. Sekali lagi ketiga pemuda itu melengek dan tak tahu apa yang mesti diucapkan pula. Sementara itu Kobun juga sedang memandang ketiga orang pemuda tampan itu. Mereka rata-rata berwajah ganteng, bertubuh tegap, sikapnya jumawa sekali, pikirnya mungkin beberapa orang ini juga termasuk dalam kelompik Giyokut Suciya. EHM, agaknya mereka punya peranan juga di gedung ini, sementara ia mengamati mereka, ketiga pemuda berbaju emas itu pun mengawasinya. Kobun tersenyum dan membalik badan masuk ke kamar, tapi wajah ketiga orang itu sudah teringat baik dalam benaknya. Dia tahu Bun Ki pasti masih mengawasinya, meski timbul perasaan hangat dalam hatinya, tapi dengan cepat perasaan tersebut ia tekan. Diam-diam ia memperingatkan dirinya sendiri, kau jangan melibatkan diri dalam urusan cinta dengan siapapun jua, sebab cinta hanya akan merugikan dirimu sendiri. Apakah kau lupa bahwa kehadiranmu di dunia ini sama sekali tidak didasarkan oleh cinta? Dua hari kemudian, ketika Chou Jil Sin Kiam dan Pek Poh Tui Hoa berdua tiba di gedung keluarga Mao, Kobun menyerahkan sepuluh laksatahil perak kepada Oh Chihui, lalu mohon diri kepada si Kling yang juga akan pergi itu dengan membawa rasa terima kasih yang tak. Terkirakan dari Oh Chihui, beserta putri kesayangan Mao Kau. Berangkatlah dia meninggalkan kota Heng Chiu melalui pintu kota utara. Sesungguhnya siapa dan orang macam apakah pemuda Kobun ini? Keanehan apa yang terdapat pada pedang mestika Mao Bun Ki? Siapakah penyaturan berkedok itu? Terima kasih.